Hai bunda, Assalamualaikum Kali ini aku mau share resep jajanan lagi Rasanya enak, buatnya mudah, cocok untuk ide jualan atau isian snack box Yuk simak videonya hingga selesai Oke langkah pertama, siapkan air mendidih Masukkan 10 butir telur ayam Masak selama 7 menit Setelah 7 menit, matikan api, lalu angkat telurnya Biarkan hingga hangat atau dingin Lanjut, siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung tapioca 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu bubuk Kemudian diaduk rata Tambahkan 1 butir telur 600 ml air Sambil diaduk-aduk ya bunda Jika sudah, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Aduk rata kembali Saring adonan agar tidak ada bahan yang bergerindil Dan tentunya teksturnya jadi lebih halus ya bunda Nah ini dia konsistensi adonannya seperti ini ya Panaskan teflon anti lengket Tuang 1 sendok sayur adonan Ini aku pakai teflon ukuran 20 cm ya bunda Jika pinggirnya sudah mengering dan tidak lengket seperti ini Boleh diangkat Lakukan sampai selesai Ini dia hasilnya setelah selesai Sekitar 23-25 lembar ya bunda Nah ini telur ayamnya sudah dingin Bisa dikupas kulitnya Hancurkan telurnya menggunakan garpu Tapi jangan terlalu halus ya bunda Agar nanti masih terasa tekstur telurnya Nah kurang lebih seperti ini ya Tambahkan 7 sendok makan penuh mayonaise Atau sekitar 140 gram 2 sendok makan susu kental manis Atau sekitar 30 gram 1 sendok teh garam 1 sendok teh parsley green Kemudian diaduk rata Jika sudah ini disisihkan dulu Lanjut siapkan 12 lembar smoke beef Maaf ya bunda Itu di video aku salah tulis Bagi menjadi 2 Ini aku pakai smoke beef ukuran kecil ya Nah hasilnya seperti ini Siapkan 1 lembar kulit Tambahkan 1 potong smoke beef Dan 1 sendok makan adonan telur Lipat seperti amplop Nah hasilnya seperti ini ya bunda Lakukan sampai selesai Lanjut siapkan 100 gram tepung terigu Sejumput garam Dan 250 ml air Kemudian diaduk rata Sampai tidak ada bahan yang bergerindil Celupkan risolesnya ke dalam adonan basah Lalu baluri menggunakan tepung panir Ulangi sampai risolesnya habis ya Nah ini dia semuanya sudah selesai Siap untuk digoreng Pastikan minyak sudah benar-benar panas ya Gunakan api sedang Jangan lupa dibalik agar matang merata Untuk menggorengnya ini Tidak perlu terlalu lama ya bunda Jika sudah kokoh dan berwarna kecoklatan Bisa diangkat dan tiriskan Kalau mau untuk stok Bisa disimpan dalam tin wall seperti ini Simpan dalam kulkas Bisa awet 2-3 hari Kalau untuk frozen food Kayaknya tidak bisa ya bunda Karena tekstur telurnya bakalan berubah Kalau disimpan terlalu lama Nah ini dia hasilnya Satu resep dapat sekitar 24 biji ya bunda Risoles mayonya ini Luarnya garing, crispy Dalamnya lembut, lumer Rasanya beneran enak banget Ini sih premium ya bunda Cocok banget disajikan bersama saus sambal Jangan lupa dicobain ya bunda Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya